Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur citra green semuanya bie kabare ke perige kabare semuanya semoga hari ini kita semua saat panceningan semuanya senantiasa selalu didosarkan dengan berjati di jauhkan dari bala bilahi kembali saya harinya akan update neptu hari ini atau penghitungan Jawa jenjem untuk hari ini Selasa Kliwon Selasa Kliwon tanggal 6 Oktober 2020 untuk Selasa Kliwon hari ini Selasa itu neptunya jenjemnya itu tiga dan Kliwon itu delapan jadi jenjem untuk Selasa Kliwon itu ada sebelah melihat dari hal ini pesan saya bahwa rezeki jodoh dan pati itu sudah menjadi kodratin ilahi tetapi bahwa kita sebagai manusia wajib hukumnya untuk berusaha ikhtiar rezeki memang sudah dicatu buat kita tidak kerja pun kita pasti dapat rezeki tapi apa ya kebutuhan kita hanya makan tok tentunya tidak nah maka kita harus berusaha bisa bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang halal barokah bisa mendapatkan hasil yang melimpah syukur bisa untuk beli rumah buat diaruh Mekah Medinah bolak-balik sampai patik ping-pitung hinah nah ini ini adalah menjadi PR bagi kita harus kita usahakan nah sebagai contoh dalam rangka mencari rezeki saya juga ini sedang mencari rezeki ya kemudian jodoh nah sebagaimana kita tahu bahwa setiap makhluk itu memiliki jodoh tulis dipentuk ke jodohnya tapi kita juga harus berusaha baik kita sebagai orang tua maupun diri kita sendiri berusaha bagaimana mencari jodoh yang sesuai dengan kriteria sesuai dengan bobot bebet bibit yang kita inginkan atau yang setara dengan diri kita nah ini harus diusahakan harus mencari jangan mananya dirumah nunggu yu nek seng teko niku krawan ayu ting ting anak seng teko itu rondo misalnya itu kan gue mau anak nek nah itu makanya harus berusaha tapi harus dalam batas yang wajar ini karena laki-laki itu boleh untuk menentukan yang menentukan untuk mencari wanita harusnya menunggu menunggu di rumah menunggu dipinang oleh laki-laki kita percaya laki-laki yang baik jodohnya adalah perempuan yang baik ibaratnya tumbul eh tumbul nemu tutup gitu ya kemudian mati semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu pasti mengalami yang namanya kematian yang namanya kematian itu pasti cuma beribu-ribu jalan ada yang meninggal karena sakit ada yang meninggal sedang tidur ada yang meninggal dalam posisi sedang berjalan macam-macam jadi kematian ada sesuatu yang pasti maka kita harus berusaha mencari bekal mencari sangi untuk kematian kita kita dapat lebih seribu atau sepuluh ribu yang kita sisihkan sebagiannya setitik misal sewu dari seratus ribu syukur-syukur sepuluh ribu dari seratus ribu itu lebih baik tapi minimal kalau tidak ya intinya kita berusaha menyisihkan sebagian reski yang kita dapatkan untuk beramal agar apa sebagai bekal itu ketika kita nanti sudah meninggal itu pesan dari saya semoga dulur semuanya selalu direkatkan dengan reski di jauhan dari balak bilahi di jauh di dekatkan dengan yang namanya duit dijauhkan dari yang namanya demit ya terima kasih semoga ada manfaatnya dan sedikit memperkenalkan ini sekarang saya di hutan timus pengarengan ya yang rencana tanggal 31 dan tanggal 31 Oktober dan 1 November akan digunakan untuk arek-arek teman-teman trailmania untuk terhadap terima kasih sangat moga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh